Intro Salam sejahtera rakyat Malaysia Info hari ini Dikutuk curang tak padan dengan muka Syuk Sahar tak pernah melenting Sejak tahun lalu hangat diperkatakan kembali mengenai rumah tangga Syuk Sahar Apabila istrinya Rosa Sera sering berkongsikan lohan hati serta mendudakan wujudnya orang ketiga Malah baru-baru ini Keluar video dikongsikan oleh netizen di aplikasi TikTok Memaparkan pelawak itu berjalan bersama seorang wanita dipercayai kekasih gelapnya Bagaimanapun menerusi sesi live di TikTok Syuk Ada meluakan perasaannya mengenai rumah tangganya yang dikatakan sedang bergolak Pementik estro gempak Syuk berkata dia tidak pernah melenting dengan apa yang diperkatakan oleh netizen terhadap dirinya selama ini Katanya lagi orang ramai tidak tahu hal sebenar dan bagaimana dia melalui perkara itu Saya sekalipun tak pernah melenting Aku terima guys Orang kata syuk curang tak padan dengan muka Aku cuma nak korang fikir betul-betul live aku Korang tak tahu story dia sepenuhnya itu saja boleh cakap Macam mana aku struggle Bila aku hilang semua Macam mana aku try cari ruang Mungkin kadang-kadang silap aku nampak besar pada korang Aku minta maaf Kalau rasa apa yang korang tengok tak suka di mata korang Aku minta maaf katanya Dalam pada itu syuk berkata Dia memilih untuk tidak menceritakan kisah sebenarnya yang berlaku di media sosial Dan biarlah hanya orang yang benar-benar kenal sahaja mengetahui Malah bersempena bulan ramadhan ini Syuk memohon maaf Andai kontroversi dirinya itu mengganggu fikiran orang lain Untuk cerita sebenarnya sepenuhnya tentang diri ini Aku tak nak cerita di media sosial Biar orang betul-betul kenal je tahu Aku minta maaf kalau korang rasa tak best Malah di bulan puasa ini juga Aku ambil kesempatan maafkan korang katanya Terdahulu Reza mengakui ada kemakamah Syariah Kuala Lumpur Jalan Duta Namun merahsiakan tujuannya ke sana Sekian info hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih